Halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini oke prediksi berikutnya buat tanggal 5 Agustus hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia bagian 4 kalau saya disini di Arab Saudi Saudi Arabia mungkin jam 4 karena beda 4 jam duluan di Indonesia mungkin saya nonton jam 4 sore lewat live streamingnya walaupun saya berada di luar negeri saya tetap menonton dari biasa Indonesia Arema lawan PSS Sleman Arema berada di peringkat ke-10 hasil daripada satu kali kalah lawan Borneo akan kemarin menang lapan PSIS Semarang jadi nilainya 6 sekarang posisinya ke-10 dari tengah-tengah sementara PSS adalah di peringkat ke-14 ini rawan-rawan juga kalau sampai kalah lagi PSS ini baru mengumpulkan satu poinnya hasil daripada kalah sama PSM Kasasa 2 di kandang dan juga imbang di kandang Rans di Stadion Pakansari sekarang ini Arema ketika bermain di Arema kemarin menang terus ya karena kalah juga kemarin di kandang daripada Borneo ya sementara PSS belum bisa meraih kemenangan bahkan di kandang bahkan kemarin di kandang kalah ya 1-2 lewat PSM sekarang lawannya Arema sang juara Piala Presiden di perang musim kemarin ya yang terkena pertahanannya kokoh dan kuat terbukti kemarin juga di kandang itu kebubulan sedikit di pilih Presiden dan dibatang dengan terakhir lawan PSIS Semarang mereka berhasil comeback setelah ketinggalan 0-1 akhirnya di bawah ke-2 sampai menit ke-95 itu Arema akhirnya unggul dengan skor 2-1 atas PSIS Semarang itu saja Arema lawan PSIS di pursa Handicap ini tentu saja Arema yang sangat diunggulkan dengan memberikan kurut 3-4 kepada PSS karena Arema sejak suara Piala Presiden juga bermain di kandang seluruh kejuruhan tentu saja sangat diunggulkan Oke prediksi dari saya adalah Arema lawan PSS bakal menang Arema Oke maju mundur bos Arema lawan PSS bakal imbang atau merupakan Tidak akan berarti menang Arema Oke maju mundur bos Arema lawan PSS bakal menang Arema susi 1-2 Tidak akan susi 2-2 Oke maju mundur Oke prediksi dari saya adalah Arema lawan PSS Semarang dimana Arema memberikan kur 3-4 bulan kepada PSS Semarang disini saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Arema dengan skor 2-0 ya saya pegang atas pegang Arema dengan penelitian penelitian saya adalah 2-0 buat kemerangan Arema ya ini by the way saya sudah pegang 2 di atas ya Cuman partai Persija saja yang berapa PSM yang pegang bawah padahal pakam dari channel ini biasanya pegang bawah ya asor biasanya pegang setengah ataupun seperempah berapa saja sekarang ini saya kembali United sudah pegang atas Arema juga pegang atas oke saya coba pegang atas dua-duanya ya oke terima kasih sudah menyebabkan video ini prediksi lain saya adalah Arema lawan PSS 2-0 buat kemenangan Arema nah terima kasih sampai jumpa lagi di video saya yang berikut